Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin saya Mahmah Nande dan Febrina Oka Ownernya sekolah emak Buat kamu yang belum tau tentang sekolah emak Boleh cek instagram at sekolah titik emak Atau lihat youtube sekolah emak Dan cek video-video kita yang paling banyak ya Menginformasikan tentang Perhamil, hamil, lahiran, pas kalahiran Dan juga banyak informasi yang penting untuk kamu dan bayi kamu Nah kali ini Mahmah Nande mau ngebahas tentang Ini banyak sekali Mahmah hamil yang udah mau deket lahiran Itu takut banget Kalau nanti misalnya lahirannya gak lancar, gak nyaman Emang bener ya Siapa sih yang mau melahirkan macet gitu gak ada ya Nah yang paling ditakutin adalah Mahmah Nande gimana rasanya tuh kalau saya nanti diinduksi Terus kalau ternyata induksinya itu gagal gimana dong Terus siapa aja sih yang bisa diinduksi Nah itu banyak pertanyaan yang beredar ya Yang jadi ketakutan Nah kalau sering-sering takut malah takutnya itu yang bisa buat lahiran jadi gak lancar Nah kali ini Mahmah Nande akan bahas itu di video ini Kalau kamu rasa video ini bermanfaat Jangan lupa share ke semua media sosial kamu Supaya yang lain juga ngerasain manfaatnya ya Nah induksi persalinan itu adalah suatu tindakan untuk merangsang rahim untuk lebih berkontraksi lagi Lebih kuat ya supaya cepat terjadinya bukaan Nah kalau induksi secara medis biasanya bisa dikasih obat-obatan melalui vagina ya atau jalan lahir Atau melalui cairan infus yang diisi dengan yang namanya oksitosin ya Jadi oksitosin itu fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus ya atau kontraksi rahim Tetapi siapa yang tidak dianjurkan untuk melakukan induksi persalinan Itu yang pertama adalah kamu yang pernah menjalani operasi cesar sebelumnya Jadi ini mungkin mau paginal birth after cesarian Kalau mau diinduksi tentu itu benar-benar di bawah pengawasan dokter ataupun bidan ya Jadi gak bisa sembarangan Terus yang kedua kalau posisi placentanya itu menghalangi jalan lahir Kalau placenta frevia artinya posisi placentanya benar-benar ada di tengah jalan lahir Itu sama sekali gak boleh lahiran normal Dan kalau misalnya posisi placentanya ada di bagian pinggir Lateral atau marginal namanya Itu juga tidak boleh dilakukan induksi persalinan Kenapa dikhawatirin nanti kalau dia kontraksi Si placenta itu juga akan mengarah ke tengah jalan lahir Jadi benar-benar harus diperhatiin Yang ketiga Kalau posisi bayinya kamu itu belum benar gitu ya Jadi misalnya posisi bayinya sungsang itu gak boleh diinduksi Atau posisi bayinya lintang benar-benar gak boleh ya Atau posisinya lateral bukan lateral Oblik ya atau menyamping dia Jadi bagian kepala udah di bawah ya Posisinya kepala udah di bawah tetapi dia gak tepat berada di jalan lahir Apalagi dia belum masuk pintu panggulnya Jadi itu gak boleh dilakukan induksi Itu yang utama Yang terakhir kalau misalnya ada prolapsus tali pusat namanya Jadi tali pusat bayi dia masuk ke dalam ruang panggul Ataupun masuk ke jalan lahir Nah itu gak boleh sebelum bayi lahir gitu Kalau misalnya kamu sudah dilakukan induksi persalinan secara medis Apakah udah pasti berhasil melahirkan normal? Belum tentu Jadi induksi juga bisa gagal Ataupun induksinya bisa dibatalkan Kalau menemukan tanda-tanda komplikasi ya Jadi tanda-tanda komplikasi yang bisa membatalkan induksi Itu kalau dari si ibu Itu adalah kelihatan ibunya itu kecapean Atau kelelahan yang benar-benar capek gitu Sehingga nanti kalau misalnya kepala bayi Udah ada di pintu panggul dan siap untuk lahir Udah gak bisa ngeden lagi Kenapa sih ibu itu bisa kelelahan? Ya jelas dong Karena kontraksinya itu kan akan benar-benar berkali lipat Jadi kalau misalnya kita kasih persentase ya Kontraksi biasa atau kontraksi normal Dia nambah lebih kurang sekitar 50%an gitu Dari kontraksi normal Kalau dia dilakukan induksi Nah yang berikutnya Kalau misalnya terjadi Emosional yang Yang labil ya Atau krisis emosional Jadi kadang-kadang karena udah makin sakit gitu Karena induksi Si ibunya jadi lemah semangat Atau jadi udah deh nyerah aja deh Udah kayaknya gak sanggup gitu Mama Nande sering denger Dan sering dapet Apa ya Dapet informasi lah dari si pasiennya sendiri Mak Nande aku tuh udah gak sanggup lagi deh Melahirkan normal gak sanggup Aku mau operasi aja Nah itu banyak terjadi Kemudian kalau terjadi kelainan His ataupun kelainan kontraksi ya Jadi kelainan kontraksi kayak Tenaganya jadi lebih lemah Kemudian Apa namanya Kemampuan dia untuk Ngeden itu jadi lebih Lebih Lemah Nah itu Itu dikhawatirin nanti akan Jadi macet Nah Kemudian Kalau dari faktor ibu ya Misalnya ada infeksi Dari cairan ketuban Infeksi dari Selaput ketuban gitu ya Yang barangkali disebabkan oleh bakteri Nah Selain dari sisinya ibu Ada juga pembatalan induksi Ini bisa dilakukan karena Faktor si janinnya Faktor janinnya itu yang pertama adalah Bayinya memang tidak pada posisi Kelahiran yang normal Jadi bayi Yang siap dengan lahir normal itu adalah Bayi yang posisi bagian terbawahnya itu adalah Kepala ya Dan kepala pun di posisi anterior Ya bukan posterior ya Nah Kalau misalnya dia hamil dengan posisi bokong di bawah Itu tentu akan sulit untuk melahirkan dan Tidak boleh dilakukan induksi Apalagi misalnya bayi dalam posisi melintang Ditambah lagi ada prolapsus uteri yang tadi Mama Nandi sampaikan Yaitu tali pusat yang Masuk ke rongga jalan lahir ya Sebelum persalinan Nah Itu benar-benar gak boleh dilakukan Nah bicara soal gagal atau berhasilnya induksi persalinan Kalau dari tenaga kesehatannya atau penolong apakah bidan ataupun dokter Itu melihatnya dari partograf Jadi grafik persalinan namanya Jadi kalau setiap ada persalinan Ibu bidan dan dokter mencatat Perjalanan persalinannya itu di suatu lembar namanya partograf Nah dari situ bisa dilihat apakah induksi ini gagal atau berhasil Jadi yang mau dilihat itu adalah kemajuan persalinannya Seperti induksi pembukaan cervix atau pembukaan jalan lahir Gimana turunnya kepala dan Gimana kontraksi ya Nah untuk Dilakukan induksi persalinan Biasanya dilakukan dengan menggunakan Cairan oksitosin ya Itu benar-benar gak boleh ditinggal Jadi Kamu kalau sudah dilakukan induksi Benar-benar dipantau Dan Jumlah cairannya itu akan ditingkatkan Setiap 15 menit Dan Benar-benar tidak boleh ditinggalin Nah Pada saat kamu dilakukan induksi Yang tadi mama nanti bilang Itu harus dilihat dulu kemajuan persalinannya Terus keadaan janinnya juga dilihat Seperti apa Denyut jantungnya Warna Air ketubannya Kemudian Ada gak penyusupan tulang di kepala bayi Nah kalau itu ada Induksi harus dihentikan Ya Kondisi kamu juga dicek Dari denyut nadinya Tekanan darah Dan juga suhu Tubuhnya ya Jadi dari lembar fartograf ini Akan diketahui Kamu itu bisa melahirkan normal Apa enggak Nah Jadi itu mak ya Informasi tentang induksi persalinan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Kalau ada pertanyaan boleh Tanya di bawah video ini Di kolom komentar Nanti kalau misalnya Mama Nande Enggak sibuk-sibuk amat Nanti Mama Nande jawab ya Terima kasih telah menonton